Yo guys, kembali lagi di channel FHR Project. Nah, kali ini gue bakal ngebahas apa, disini gue bakal ngebahas gimana sih caranya gue bisa top up di line maupun di WA, lewat Bigo. Dan gue juga bakal ngajarin kalian gimana sih top up dari aplikasinya, oke? Dan disini top up-nya lebih murah, temen-temen. Nah, jadi gue pengen ngejelasin kalian gimana sih gue jadi top up, jadi spender buat support host-host gue. Walaupun enggak banyak, karena emang enggak ada duitnya gitu loh, enggak ada duitnya, seperti itu. Oke, langsung aja ya gue rekam raya, sebelum itu yang belum klik tombol subscribe silahkan di klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke, langsung aja gue mulai, 3, 2, 1, mulai. Oke, temen-temen. Nah, kalau kalian lihat, disini ada BRG. Nah, untuk harganya sendiri, nah ini dia guys. Ini lebih murah enggak sih guys? Menurut gue sih lebih murah ya, daripada aplikasinya langsung. Gue berarti ngejelasin gimana sih top up-nya bisa murah dan lumayan mahal. Ya, intinya disini lihat guys. Kalau 25 ribu kalian bisa dapet 91 diamond, 100 ribu bisa dapet 36 diamond. Nah, kalau kalian pengen keline, kalian bisa nih pake biguid reseller, add biguid reseller. Dan ini adalah nomor WA-nya temen-temen. Ya, silahkan di screenshot, ini udah gue zoom, ini nomor WA-nya guys. Kemarin kalau gue sering ngelakuin transaksi lewat BRI, BCA, ya itu doang sih, karena emang punya duanya itu. Nah, ini dia guys. Ini gue selalu chat-chat mereka ya, disini. Ya, mereka pasti ngirimin, ngejamin, pasti ngirimin. Dan ini akun resmi bigu reseller ya. Dan lebih murah sih guys. Dan ada garansi termurah. Jadi tenang aja buat temen-temen yang takut kemahalan, tenang. Disini ada garansi termurah ya. Nah, cara pertama gue top up, udah gue jelasin, ini lebih murah. Dan kita sekarang bakal ngebahas top up resmi di Bigo. Apa sih keuntungan dari top up resmi di Bigo dan apa juga top up reseller? Oh ya, kalau di reseller dia sering ngadain namanya Lucky. Kayak event-event yang dimana kalau kalian sering top up disini, dia biasanya tuh. Nih, disini ada tulisannya nih. Live room CS 24 jam, oke bukan. Itu class room-nya. Dan mode Ali Lucky Draw, segi nilai 250 juta. Berhadiah mobil, motor, gadget, dan lainnya setiap bulan. Nah, mereka sering ngadain event ini nih. Nanti setiap bulan biasanya mereka bakal nge-WA kalian. Kalau mereka ngadain event. Oh ya, ini per unit per diamond-nya tuh hitungannya 266. 266 perak. Sedangkan di Bigo resmi, kita bakal ke Bigo resminya. Yang belum download aplikasi Bigo resmi, silahkan di-download dulu ya guys. Oke, sekarang cara top up di aplikasinya. Sekarang kalian bisa klik dompet. Nah, di klik dompet ini, hal yang ngebedain adalah... Ya, dari Bigo-nya langsung sih sebenarnya. Nah, kalian lihat nih guys. Pertama dari yang paling bawah dulu. Di sini ada reseller isi ulang. Kalau gue klik, ya kemana? Jatuhnya gue belum pernah ini sih. Nah, ini dia guys. Ini reseller isi ulang. Dia perhitungannya berapa di sini. Waduh, gede-gede ya. Nah, agak susah juga kalau gede-gede kayak gini. Ya, intinya segini lah ya guys. Kalau emang pengen reseller resminya dari Bigo, itu juga resmi sih tadi tuh. Cuma lebih murah. Di sini kalian bisa pakai Unipin. Unipin ini satu diamond ya. Harganya 289 perah. Tadi 266 perah. 6, 6. Murah mana? Masih tadi. E-pin kode kalian bisa. Razer gold bisa. Pin kode bisa. Ini gue belum pernah nyoba, tapi kalau Unipin udah. Oh iya. Di sini bisa juga teman-teman kalau pengen top up pakai pulsa. Yang pasti harganya lebih mahal banget. Bisa dua kali lipatnya ya. Ini kalian bisa gunain telekomsel. Terus di satu diamondnya itu harganya sekitar 417. Mahal sekali ya, Wak. Nah, sedangkan ini kalau di 3, 410. Wah, telekomsel lebih mahal. Luatnya XL lumayan lah. 381. Walaupun ini masih murahan yang reseller tadi, teman-teman. Smart friend mati juga harganya. Nah, tenang guys. Nah, kalau kalian pengen lewat Alphamaret pun bisa. Kalian pengen top up ya, kalian klik aja. Atau di sini ada harganya nih. Sedangkan kalau Google Wallet itu 408 perak per satu diamondnya. Lumayan mahal. Mahal kali. Nah, kalau kalian mau ATM bisa. 352. Oh, masih oke lah ya. Tetap terlalu tinggi sih. Bisa. Nah, kalian masih bisa. 317 perak per satu diamondnya. Nah, di sini mulai nih ada harga-harga yang paling murah nih. Kalian bisa top up lewat doku wallet. Doku wallet bisa. Pakai Gopay bisa. Ovo bisa. Terus ada link aja. Ada dana. Ada link aja. Ada wallet. Dana. Ya, gue nggak tahu kenapa ini ada dua. Hmm. Mungkin beda servernya kali ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini dari harga yang mereka ini ngasih yang paling mahalnya ada di e-wallet. Ada di wallet ya. 353 perak per satu diamondnya. Diamondnya. Yang paling murah ada di dana. Kita lihat. Ini dana. Ini dana. Kenapa harganya bisa berbeda ya guys? Hmm. Mungkin ini masih misteri. Tapi yang hal yang paling gue sering lakukan adalah dana ini. Meskipun dia mahal ya. 344. Kita cuma dapet. Tapi nggak masalah. Nah, kalian bisa klik top up ini. Tunggu. Tunggu aja responnya. Gue bisa top upnya di situ sih. Nah, udah deh. Tinggal masuk ke aplikasi dana. Dan bakal ke top up. Kalau buat kalian pengen nukerin beans ke diamond itu pun bisa, teman-teman. Kalau nggak salah minimal 6 jadi 1 diamond. Aduh, ada kata sandi ya guys. Ada kata sandinya. Janganlah. Dan gue tunjukin bahaya. Nantinya disini bisa gue pake diamond. Oh, nggak apa-apa. Nanti gue blurin aja ya. Nah, ini dia guys. Dihargain sekitar. Kalau kalian jadi host. Pengen diubah jadi diamond. Itu harganya 8 beans. Dituker jadi 2 diamond. Sedangkan 88 beans. Jadi 24 diamond. Menurut gue sih terlalu mahal sih. Mending top up deh. Top up aja deh. Daripada diubah jadi beans. Eh, dia jadi diamond. Mending top up. Nah, seperti itu ya guys. Mungkin masalah top up-top up. Yang ngebedain adalah ketika kalian top up di pigo-nya ini. Kalian bakal dapet kayak bonus-bonus. Kayak bonus-bonus inilah bingkai-bingkai ini guys. Yang gue alamin ya. Tas. Di klik tas. Nah, kayak gini guys. Ini bingkai-bingkai yang gue dapet ketika gue top up di aplikasinya. Sedangkan kalau kalian top up di reseller. Oke, lebih murah. Cuma kalian mungkin nggak bakal dapet nih. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Bingkai-bingkai gini. Nah, itulah yang ngebedain. Kalau tujuan kalian cuma nyawar, mending top up di reseller deh. Gue rekomendasiin. Tapi kalau tujuan kalian buat emang ngebagusin akun kalian ya, mending top up resmi. Masalah mahal dikit nggak masalah ya. Yang penting akun kalian gece. Oke. Mungkin untuk masalah top up-top up sampai sini aja ya. Karena emang nggak banyak banget dibahas. Gue thank you banget yang udah nonton video ini. Kalau gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. And see you again. See you. Goodbye. Bye.